Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu setelah saya bercerai, memilih cerai karena saya merasa tidak ada lagi keberkatan pernikahan Karena orang tua saya tidak mengukai mantan suami saya lagi Yang minta cerai siapa? Kesempatan kami berdua Karena orang tua terus memberi image buruk tentang mantan suami saya Jadi saya memilih untuk berpisah dengan suami dan suami pun setuju Jadi setelah cerai dan telah habis masa idah, saya mengalami kesulitan ekonomi Jadi di sini saya di Malaysia dengan lagi keadaan COVID-19 begini Jadi susahlah untuk mencukupi kehidupan Lalu orang tua saya sudah mengatakan kepada saya Kalau mereka tidak sanggup lagi menafkahi saya Jadi apakah betul kalau misalnya perempuan telah diceraikan Atau dari sejak menikah Gimana ya, kalau sudah bercerai lah istilahnya Sudah tidak ada lagi tanggung jawab dari orang tua Yang pertama adalah semoga Pandangan harap maksudnya kita berharap semoga dia baik Sebelum adanya cinta Kemudian Anda menikah Keluarga setuju insya Allah bahagia Cukuplah kejadian yang lalu adalah Jangan terulang lagi Dan segera buka pintu halal Agar ada kemudahan-kemudahan Termasuk riski akan dimudahkan setelah itu Baik kemudian masalah nafakah Seorang anak perempuan itu Jika sudah tidak punya suami Kemudian dia fakir Siapakah yang menanggung nafakahnya Makanya nafakahnya kembali kepada Ayahnya kalau dia punya ayah Kalau ayahnya tidak ada Akan kembali kepada saudara laki-lakinya Itu hikmahnya Kenapa di dalam Islam itu Lidha karimitul habdul unghayyin Anak laki-laki dia punya jatah dua Perempuan satu Karena apa? Kalau anda sebagai seorang anak laki-laki Punya kakak perempuan Punya adik perempuan Punya ibu Punya bapak Lihat Jika ayahmu melarat Ibumu melarat Maka yang menanggung adalah bukan adikmu Tapi dirimu Sebagai anak laki-laki Bahkan adik perempuanmu Kalau jatuh miskin Maka yang menanggung adalah anak laki-laki Tapi kalau anak laki-laki jatuh semikin Tidak wajib bagi anak perempuan Adik perempuannya untuk Membantu iya Tapi bukan sebagai wajib nafakah Jadi kalau anda sebagai seorang janda Kembali kepada orang tua Ya orang tua yang beri nafakah Bapak yang beri nafakah Kalau ada bapak Kalau tidak bapak Maka yang beri nafakah adalah Kakak perempuan Kakak laki-laki Atau adik laki-laki Saudara Seperti itu Kemudian setelah itu Ya anda berusaha Semisa mungkin mencari nafakah Dan Allah tidak akan Biarkan hambanya kelaparan Yakin itu Jadi tidak dibenarkan Kalau memang seorang anak perempuan Sudah cerai Janda enggak Orang tua tidak wajib Enggak Atau Malah kembali kepada yang laki-laki Apakah bapaknya Atau saudara laki-lakinya Seperti itu Seperti itu